Halo teman-teman, hari ini kita sudah masuk di materi fungsi Jadi fungsi itu adalah sebuah perintah yang dibuat, yang ada di dalam sebuah program yang dapat dipanggil secara berulang-ulang dengan menggunakan data dari parameter ataupun fungsi itu sendiri Jadi contohnya seperti ini teman-teman Teman-teman yang ingin membuat sebuah penjumlahan di baris program teman-teman Jika teman-teman ingin menjumlahkan sebuah angka Angka yang dijumlahkan ada beberapa dengan format yang sama Teman-teman perlu mengindikannya beberapa kali sesuai dengan jumlah yang teman-teman ingin jumlahkan Kalau kita menggunakan fungsi, kita cukup membuat fungsinya sekali Tinggal kita panggil saja, kemudian kita masukkan nilainya Dan programnya bisa dipanggil secara berulang kali Oke, contohnya begini ya, saya buat sebuah fungsi Misal ya, kita buat sebuah php Karena ini hanya sebuah, ayo kita pakai php ya, karena kita menggunakan html Kayak ini ya, sorry HTML Hit detail Dan ini adalah contoh fungsi ya, kayak gini Kemudian body Ini ya Oke Kita coba dulu ya Judulnya Ini adalah contoh fungsi Tanpa parameter Nah, jadi teman-teman fungsi itu ada dua ya Fungsi yang dideklarasikan dengan parameter Ataupun fungsi yang tidak menggunakan parameter Apa sih bedanya? Jadi fungsi yang menggunakan parameter Perintahnya sama Tetapi nilai yang ada di dalam perintah tersebut tidak bisa kita ganti-ganti ya Sementara yang menggunakan parameter Perintahnya sama Tetapi nilai atau variable atau operasi yang didalamnya bisa kita ubah sesuai dengan Data atau parameter yang kita masukkan Contohnya kayak gini ya teman-teman Misal Nah disini saya membuat sebuah variable baru Misalnya kita akan membuat sebuah Perhitungan Apa ya Perhitungan luas ya Luas sebuah Sebuah wilayah ya Misal disini Luas Sama dengan 30 Atau 40 ya Kemudian Sorry luas ya maksudnya Lebar Dan Tinggi ya Oh sorry Panjang Dan Lebar Kita buat saja Contohnya itu adalah Mencari luas dari sebuah persegi panjang ya Lebarnya misal adalah 90 Sorry Lebarnya adalah 30 Oke Jadi kalau teman-teman ingin membuat luasnya ya Teman-teman misal ingin disuruh membuat luasnya Disini Disini Luas adalah Kemudian di paling bawah juga luas adalah ya Misal ada text lain ya Oke kayak gini contohnya nih Sekarang kita coba refresh ya Misal teman-teman ingin menampilkan luasnya adalah disini Baik teman-teman Cukup Menggantinya ya Sorry kayak gini Tinggal teman-teman tambahkan Panjang Dikali Lebar ya kayak gini Nah kalau teman-teman ingin membuat lagi kayak gini Teman-teman tinggal ulang lagi Kayak gini ya Set Jadi itu kalau ada banyak program dan nilainya ingin diganti Mungkin agak sedikit repot ya Kalau teman-teman menggunakan fungsi Ini contohnya untuk hal-hal yang kecil ya Bagaimana sih kalau seandainya banyak sekali Untuk penggunaan operasi di dalamnya teman-teman Teman-teman akan kesulitan dan kerepotan ya Jadi caranya kita buat sebuah fungsi di dalamnya Kita hapus di ini Siap sulang ya Kamu bisa buat fungsi Misalnya nama fungsi adalah Luas Hitung Luas ya kayak gini Oke kemudian Argumennya di dalam Di bawah ya perintahnya Untuk membuat sebuah luas Teman-teman cukup ketik saja ECO Apa ya gini Panjang Sama dengan misalnya 90 Kemudian Lebarnya Yaitu adalah 50 ya kayak gini Kemudian kita jumlakan ECO Panjang Kali Kali lebar ya kayak gini Untuk mencari sebuah luas Dari Menghitung Luas persegi ya Jadi teman-teman cukup ketiknya seperti ini ya PHP Hitung Sorry gini ya Hitung Luas kayak gini ya Oke Sama ya disini tinggal kita ketikkan lagi Hitung Luas Oke kemudian kita refresh Oke maka datanya akan Muncul disini Oke Ini untuk contoh yang tidak menggunakan parameter Misalnya bagaimana sih caranya Kalau kita ingin menggunakan parameter Artinya nilai yang dalam ini Bisa kita ganti sesuai dengan Keinginan kita ya Mungkin sepanjangnya Tidak bisa 50 atau 80 Caranya teman-teman Kita gunakan yang namanya tadi Parameter Jadi teman-teman tentukan dulu parameter Yang ada di fungsi yang teman-teman buat ya Contohnya kayak gini Saya tentukan ya panjangnya Saya buat parameter Panjang koma Lebar ya Oke Gini ya Kemudian ya Saya ingin memperpanjang operasi dalamnya Disini kan hanya ada Mencari luas ya Sekarang saya ingin menambahkan operasi dalamnya Yaitu mencari Luas Dan keliling dari segi-si persegi panjang Caranya aja gini ya Kita hapus dulu Ini untuk luas Luas sama dengan Panjang Kali Lebar ya Kayak gini Sedangkan Sedangkan rumus untuk misal Saya ingin buat dua buah rumus Mencari kelilingnya Keliling dari si persegi panjang Untuk keliling Rumusnya adalah Dua Dikali panjang ya Karena dia memiliki dua buah Dua buah siang panjang Kemudian ditambah dengan Dua Dikali Lebar ya Kayak gini ya Oke Lalu bisa berarti di kelilingnya Kemudian disini saya tambahkan argumen ya Namanya argumen Rumus ya Misal ya Oke Jadi misal ya Jika If Rumus Sama dengan Luas Maka Dia akan menampilkan Variabel Luas Oke Jika Rumus Sama dengan Lcif ya Rumus Sama dengan Keliling Maka Yang dicari adalah Yang dicetak adalah ECO Keliling Oke Lc Misalnya ada lagi Pernyataan selanjutnya Jika tidak ada Maka ECO Luas Atau Keliling Belum Ditentukannya Oke Kurang lebih Sepertinya Fungsi yang kita buat Jadi Cara panggilnya Itu teman-teman Disini Ada panjang ya Teman-teman Cukup Panjangnya Digantikan dengan Parameter Yang akan di input Nanti disini Kemudian Lebar Digantikan Disini ya Oke Kurang lebih Seperti itu Untuk memanggilnya Teman-teman Cukup Seperti tadi Sama Kayak gini PHP Dan dipanggil Nama fungsinya Hitung Hitung saja ya Karena kita bukan Hitung luas ya Hitung Operasi Itu ya Operasi Hitung Hitung saja ya Nama fungsinya Hitung Hitung Kemudian Dalam parameternya Ada panjangnya Misalnya panjangnya Adalah 90 Dan masukannya 100 Panjangnya Saya akan tentukan 100 Kemudian Lebarnya Adalah 50 Dan Argumen yang Selanjutnya Rumus Ada dua pilihan ya Ada rumus Luas Ataupun Kilih link Kita akan mencari Rumus Luas Oke Disini Luasnya adalah Dan kita refresh Sedekannya Di hapus Dia Biar tidak error Ada yang salah ya Di baris 23 Teman-teman Nanti cari saja Dostop 3 Ini Ini ya Belum kita tambahkan Titik koma Dan kita kembali Refresh Maka luasnya adalah Ini ya Luasnya itu adalah Ini ya 500 500 ya Karena 100 x 50 Untuk kelilingnya Misalnya disini Saya tampilkan kelilingnya Set PHP Hitung Sama ya Nilainya ya Tetapi yang Dicari adalah Kelilingnya Teman-teman Cepuk ganti disini Keliling Dan kita cek Maka kurang lebih Hasilnya seperti ini Karena 2 x 100 Adalah 200 Dan 2 x 50 Adalah 100 Jadi 200 Ditambah 100 Adalah hasilnya 300 ya Kayak gini ya Kemudian Di fungsi Parameter yang Ketiga ya Ketika Teman-teman Tidak memiliki Misalnya Luas Adalah Data itu Luas data ini Adalah Luas Persegi Panjang Adalah Misalnya ya Kembali Hitung Tetapi Luasnya disini Tidak di definisi Luas X Misalnya Pasang PHP Disini Oke Begini ya Kita hasilnya Luas panjang Adalah Luas atau Keliling Karena Parameter yang ini Teman-teman Teman-teman Tidak Konfigurasinya Kecuali ya Teman-teman Kalau seandainya Parameter yang terakhir Tidak bisa dibaca Teman-teman Misalnya Ingin membuat Defaultnya Ini ya Dikosongkan Ini dihilangkan Maka akan Menghitung Kelilingnya Atau Kayak gini Dengan tambahkan LZ Maka Teman-teman Misalnya Tampilkan ECO Sama dengan Luas Maka Secara default Dia akan Menghitung Luasnya Oke Nama ya 5000 Jadi Nilainya Bisa Teman-teman Ganti Ganti Disini Bisa Deganti 500 Tetapi Nilai Operasi Yang Teman-teman Lakukan Adalah Sama Jadi Itulah Namanya Fungsi Oke Nanti Ada banyak Fungsi Yang Ada Di dalam PHP Ini adalah Fungsi Yang kita Buat Sendiri Ada Fungsi Yang Memang Sudah Dibuatkan Yang Sudah Didefinisikan Di PHP Ini Contohnya Ada Fungsi Misalnya Teman-teman Ingin Membuat Apa Ya Sorry Teman-teman Ingin Menghitung Text Misalnya Saya akan Lakukan Penghitungan Text Dif Jumlah Sorry Jumlah Furvia Jumlah Karakter Yang Ada Pada Pur Pada Nama Anda Misalnya Sini Saya tambahkan Namanya Adalah Str Line Kayak Gini Kalau Teman-teman Ingin Memlakan Nama Teman-teman Yang Misalnya Nama Aku Adalah Azwar Buton Nanti Dihitung Karakternya Karakternya Disini Adalah 5 6 11 Dan Saya Refresh Maka Jumlah Karakter Yang Ada Nama Pada Nama Anda Adalah 11 Oke Kayak Gini Oke Jadi Ada Juga Fungsi Yang Namanya Apa Ya Jadi Fungsinya Ini Karakternya Kalau Tidak Salah Namanya Fungsinya Itu Adalah Gini Di Coba Disini PHP Info PHP Info Kalau Saya Salah Yang Kita Tampilkan Maka Langsung Muncul Ini Fungsi Banyak PHP Ini Semua Fungsi Untuk PHP Ada Fungsi Kalender Untuk Menampilkan Data Made Date Kalau Teman Kasih Kosong Kayak Begini Hasilnya Adalah Tidak Ada Karena Dia Butuh Sebuah Parameter Jadi Parameter Yang Dibutuh Untuk Date Adalah Format Tahun Y Kemudian Bulan Dan D Refresh Maka Akan Sorry Tambahkan ECO Di Sini Oke Maka Akan Muncul Tanggal Pada Hari Ini Tanggal Bulan 2022 Tanggal Bulan 10 Tanggal 21 Banyak Yang Fungsi Teman Teman Cari Saja Untuk Fungsi Di PHP Banyak Ya Ada Fungsi Untuk Menampilkan Data Fungsi Untuk Membuat Tebal Ada Fungsi Untuk Dan Lain Lain Ya Banyak Fungsinya Apalagi Untuk Fungsi Seperti Untuk Fungsi Ini Teman Teman Belajar Saja Lagi Mencari Tahu Tentang Fungsi Fungsi Yang Ada Di PHP Dan Itu Sangat Banyak Sekali Oke Akhir Kata Bilih Video Assalamuala Warram 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 Dan Selamat Berjumpa Lagi Bilih Bilih Co Dre Let Be commencer Pot все